Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Jember, Jawa Timur menangkap pelaku perdagangan satwa langka dilindungi jenis landak Jawa. Selain menjual landak Jawa dalam kondisi hidup, pelaku juga mengkonsumsi dan menjual daging landak Jawa ke pemesan. Inilah detik-detik saat Tim Kalong Unit Timur Satres Krim Polres Jember menggeret rumah pelaku perdagangan satwa dilindungi jenis landak Jawa di Desa Lembengan, Kecamatan Leda Ombok. Di rumah milik Faisal Arifin ini, polisi menemukan tiga ekor landak Jawa dewasa yang dikurung dalam sangkar besi. Pelaku sempat berkelit dengan alasan landak Jawa itu milik temannya. Namun setelah ditunjukkan sejumlah barang bukti, pelaku akhirnya mengakui perbuatannya. Pelaku mendapatkan landak Jawa dengan berburu di hutan di kawasan Kecamatan Kalisat. Lalu hasil tangkapan ditawarkan ke pembeli melalui media sosial dan pasar hewan. Kami berhasil mengembangkan seseorang berinisial FAM 22 tahun, warga Kecamatan Leda Ombok Jember, di mana kami mendapat laporan dengan masyarakat yang bersangkutan, menangkap, dan melihara tiga ekor landak Jawa. Ini kita juga mengandang beberapa perikuti, misalnya tempat untuk penyimpan yang terbuka kandang, ini juga beberapa buah karun yang terbuka dari alam. Sesuai undang-undang tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, landak Jawa termasuk satwa liar dilindungi dan dilarang diburu secara liar untuk diperdagangkan serta dipelihara tanpa izin. Tiga ekor landak Jawa akan selanjutnya dilepas liarkan. Ini landak Jawa adalah salah satu satwa liar yang dilindungi dan dilarang. Jadi tujuan pemerintah untuk mengekalkan ketunan. Kalau misalkan satwa liar selalu diburu, terus diperbandangkan, lambat tahun akan mengalami penyimpanan ini. Itu yang tiga saat ini tugas dari kemampuan yang dilindungi dan kemampuan, menjaga kesalian dari satwa liar tersebut. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.